Ya, Miss Afifah, Izumi, Ibu Sinta siap ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Hari ini kita kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Minta sama Allah. Dan dijauhkan dari segala virus-virus yang berbahaya ya. Amin. Baik, kita akan mulai pembelajaran ketiga tetap di tema delapan Prajeng Muda Karana. Sebelum memulai pelanjaran, Bu Novi akan share screen. Sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Kita akan di materi tema delapan Prajeng Muda Karana, subtema tiga pembelajaran tiga. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Semoga kita diberikan kelancaran di dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu Sinta. Oke, Sinta. Sudah terlihat, sayang, tampilannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan Sinta untuk memimpin berdoa teman-temannya. Mari, teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Sinta. Sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bagi yang pikirnya belum di-unmute, tolong di-unmute dulu ya, nak. Ya, sekarang setelah mulai berdoa, akan Bu Novi lanjut. Oke. Tolong di-unmute dulu ya. Baik, setelah kita berdoa, jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran yang sudah Bu Novi share tadi melalui Google Classroom. Sudah mengisi absensinya? Sudah, Bu Guru. Oke, kalau sudah Bu Novi cek ya. Bu Novi absen dahulu. Ya, Bu. Oke, bentar. Tolong di-unmute dulu ya. Oke, Bu Novi absensi. Malika. Malika hadir, Malika. Hadir, Bu. Kemudian Nur Afifah. Hadir, Bu. Hadir. Sehat, Afifah. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, kemudian lanjut Zain Ahmad. Zain hadir. Hadir ya. Kemudian Zevanya. Hadir, Bu Guru. Oke, kemudian Sinta Dewi. Hadir, Bu. Kemudian Zevanya sudah. Panessa Ahra Nadira. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Nah, sehat semua ya. Albani Ali. Hadir, Bu. Hadir. Kenzi Alvarezel. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Zaki Nurifki. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Fatirizki. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Fadil Fatur Rahman. Hadir, Bu. Oke, kemudian Denis. Arkan Hawari. Hadir, Bu. Hadir. Alika Kinanti. Hadir, Bu. Hadir. Rifat Syawal Hidayat. Hadir, Bu. Oke, hadir. Kemudian Fadil Judifa. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Tolong di-unmute dulu speakernya ya. Ketika berbicara nanti boleh dibuka lagi speakernya. Oke, kalian sudah mengisi link absensi kehadiran dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Baiklah, setelah absensi kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ciptaan Bapak R. Suharjo. Sudah siap untuk menyanyikan lagu wajib nasional? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Seperti padamu, duduk di dunia, ayna, ay, AS, ay, Rible-indisia. Kalian lagi ya. Terima kasih Terima kasih Kita sudah menyanyikan lagu Wajib Nasional Yaitu yang berjudul apa tadi? Dari Sabang sampai Marok Oke sekarang Kita lanjut Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama Setelah membaca teks Siswa dapat menyimpulkan manfaat Dari rambu ketunjuk Kemudian setelah mengamati video pembelajaran Siswa dapat menjelaskan Membaca rambu ketunjuk Kemudian setelah mengamati video pembelajaran Siswa dapat menganalisis Penyebab kecelakaan Serta pelanggaran lalu lintas Yang nanti akan Gunofi putarkan Dua buah video ya Kemudian nanti kalian menyajikan data Dalam bentuk diagram-gambar dengan benar Kemudian yang kelima Dapat mengumpulkan dan mengelompokkan Kategori tertentu dengan benar Kemudian mengumpulkan data Menurut kategori tertentu Menggunakan sticker Oke Tolong di unmute dulu ya Sekarang kita Mengulang materi-materi yang sudah kita pelajari Yaitu dengan Gems Sudah siap untuk mengikuti Gems? Sudah bu Nanti sebutkan lemaknya Untuk menjawab pertanyaan Ibu akan mengulang materi-materi yang sudah Kita akan kemarin diajarkan Yaitu kemarin kita sudah belajar apa saja? Siklus 2 Siklus 2 Siklus 2 Siklus 2 Siklus 2 Rambu-rambu lalu lintas Lalu lintas Ya, apa lagi? Mengelompokkan data diagram gambar Ya, betul Mengelompokkan data dengan diagram gambar Sudah siap untuk memulai Gems-nya? Sudah, Bu Sudah, Bu Sudah, Bu Nanti yang bisa menjawab Sebutkan namanya ya Tidak bergur Sudah terlihat? Sudah, Bu Sudah, Bu Oke, soal pertama Simbol lalu lintas Apakah ini? Di ulang parkir, Bu Dilarang parkir, Bu Oke, sebutkan namanya Siapa yang mau dijawab? Oke, Zephanya dulu Zephanya Dilarang parkir, Bu Oke, kita cek ya Jawabannya Dilarang parkir Yeay Betul Kita selanjut Simbol lalu lintas Simbol lalu lintas Simbol lalu lintas Apakah ini? Kenzi Ya Pak Kenzi Daerah relonsor Oke, Kenzi dilarang Glonsor Oke, jawabannya kita cek Daerah collaborations, Bu Sudah bisa Kemudian lanjut Koal ketiga siapa yang mau menjawab Simbol lalu lintas apakah ini Dilarang belok kiri Dilarang belok kiri Siapa yang mau menjawab Siapa Dilarang belok kiri Dilarang belok kiri Oke betul Zen Hebat Lanjutnya Berhenti warna lalu lintas Berikut ini Siapa yang mau menjawab Vanessa Apa Vanessa jawabannya Warna lampu lalu lintasnya Apa artinya kalau merah Berhenti Oke kita cek jawabannya Berhenti Yeay Sudah pintar semua lanjut Ke soal berikutnya Apa arti warna lampu lalu lintas Berikut ini Apa jawabannya Arti warna lampu lalu lintas Berjalan Berjalan Kendaraan berjalan Kendaraan berjalan Oke betul Tolong yang suara itu tolong di unmute ya Jadi yang berhak menjawab Nanti dibuka speakernya Kemudian soal berikutnya Tempat menyebrak pejalan kaki ini disebut apa? Zebra cross Zebra cross Zebra cross Sinta apa jawabannya? Zebra cross Kita cek ya Zebra cross Yeay Betul sekali Kita lanjut Apa udah? Mau lanjut? Lanjut Lanjut bu Apa arti simbol berikut ini? Berjalan licin Berjalan licin Ayo tunjuk Tangan siapa yang menjawab Zaki apa? Zaki apa jawabannya? Jalan licin Oke kita lihat Kita cek jawabannya Jalan licin Ya betul sekali Kemudian soal berikutnya Jika bertemu rambu berikut Ini merupakan tempat apa? Rumah sakit Rumah sakit Namanya sebutkan Fatir apa Fatir? Rumah sakit bu Kita cek ya jawabannya Rumah sakit Oke good job Lanjut pertanyaan berikutnya Jika bertemu rambu berikut Ini merupakan tempat Pengisian bensin Apa Lika? Pengisian bensin Ya pengisian bensin Atau nama lainnya kita lihat SPBU Ya SPBU Betul ya Oke soal terakhir Jika bertemu rambu berikut Ini merupakan tempat? Masjid 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 Oke kita jawab bersama-sama Betul jawabannya masjid atau tidak? Masjid Masjid Oke Good job Semuanya sudah mengenal Rambu-rambu Atau simbol-simbol petunjuk ya Sudah selesai Oke Kita sudah mengulang materi-materi Yang sudah ibu ajarkan Kalian sudah paham ya Mengenai rambu-rambu lalu lintas Dan simbol-simbolnya Bo Bo Coba abunasi mau denger ya Kelas tiga I'm ready I'm ready Yes Yes Semangat Ayo Kelas tiga I'm ready Yes Yes Coba yang suaranya kencang Kendi Mimpin tolannya Kelas tiga I'm ready Yes 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 Kelas tiga I'm ready Yes 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 Oke Selanjutnya Boleh di Newt lagi ya Kita tadi sudah Menggunakan games Untuk apersepsi Di pendahuluan Sekarang ibu akan memutarkan Sebuah video Kalian saksikan Dan kalian dengarkan Oke Selanjutnya Ibu akan menjelaskan Kita akan masuk Ke kegiatan inti Yaitu Pelajaran Bahasa Indonesia Kalian saksikan dahulu ya Baiklah anak-anak Kalian sudah siap Untuk menerima materi hari ini Dan Bunofi akan putarkan Dua buah video Kalian saksikan dahulu Dan tulis kesimpulannya Di buku tulis kalian Kalian lihat Apa yang ada di video satu Dan video dua Dan kalian siapkan Alas tulis kalian ya Oke Selamat menyaksikan Oke sudah siap Oke sudah siap Sudah siap alat tulisnya Sudah bu Sudah bu Sudah bu Novi akan memutarkan Dua buah video Nanti Video pertama Kalian catat Apa saja Yang ada dalam video tersebut Dan video dua Bu Novi juga akan putarkan Kalian siapkan buku tulis Dan alat tulis kalian Oke kita lanjut Baiklah anak-anak Kalian sudah siap Untuk menerima materi hari ini Dan Bunofi akan putarkan Dua buah video Kalian saksikan dahulu Dan tulis kesimpulannya Di buku Baiklah anak-anak Sudah terlihat Kita bu Tolong di unmute dulu Speakernya ya Ketika menyaksikan video Kita unmute dulu Speakernya Ketika menyaksikan video Oke video pertama Ibu ulangi sekali lagi ya Ketika menyaksikan video Oke video pertama Kalian catat Apa yang kalian saksikan tadi Nanti kita akan presentasi Persiswa Sudah siap untuk video kedua? Sudah bu Oke Bu Novi akan putarkan Untuk video kedua Perhatikan baik-baik ya Bud Ibu sama Bapak Mau keluar dulu ya Kamu jangan kemana-mana Jaga rumah Iya bu Aman aja bu Halo Den Halo War Gimana? Di rumah aku Kenapa? Keluar koi Ayo angkringan Mumpung sepi nih Gas lah Oke Astaga Ada polisi lagi Dek Ingat dulu Sini-sini Mana helmmu? Di rumah pak Kenapa Gak pake helm Deket aja kok Tempatnya pak Walaupun rumahnya jauh Maupun dekat Kep harus memake helm Supaya Giga kejagi Hal yang Giga diinginkan Iya pak Terus Manggir surat-suratmu Rumpunya pak Oke Mau diulang lagi Untuk video kedua? Maaf Oke Bu Novi ulang ya Ayo silahkan diperhatikan Untuk video kedua Oke Bud Ibu sama bapak Mau keluar dulu ya Kamu jangan kemana-mana Jaga rumah Iya bu Aman aja bu Halo den Halo war Gimana? Di rumah aku Kenapa? Keluar koi Ayo angkringan Mumpung sepi nih Gas lah Oke Astaga Ada polisi lagi Dek Ingat dulu Sini-sini Mana helmmu? Di rumah pak Kenapa gak pake helm? Deket aja kok tempatnya pak Walaupun rumahnya jauh Maupun dekat Kep harus memake helm Supaya kita Kita kerjagi Hal yang kita Dienginkan Iya pak Terus Mangga surat-suratmu Rumpunya pak Oke Sudah menyaksikan Video satu Dan video kedua Silahkan kalian tulis Di buku Catatan kalian Bu Novi beri waktu Lima menit Sudah bu Oke Oke nanti Yang sudah ada jawabannya Simpan dahulu ya Nanti kita akan ada Waktu presentasi Untuk Menjelaskan Apa isi video satu Dan isi video dua Silahkan Tulis jawabannya Dianmute Selara speakernya Sudah anak-anak Sudah bu Sudah bu Tulis apa yang kamu ambil Setelah menonton video satu Dan video dua Video satu kalian tulis Video dua apa Kemudian Catat di buku tulis kalian Oke sekarang Bu Novi mau dengar Presentasi dari masing-masing siswa Siapa yang mau mulai dahulu Silahkan Silahkan Oke fatir Silahkan fatir Apa jawabannya Video pertama Terjadi kecelakaan Karena melanggar Lampu merah Oke Betul Kemudian Video kedua Melanggar Peraturan Lalu lintas Tidak memakai helm Dan belum punya Surat-surat Oke Kemudian Zen bu Oke Zen Silahkan Zen Video satu Melanggar Lampu Lalu lintas Dan Terjadi Kecelakaan Oke Kemudian ke video kedua Video dua Melanggar Aturan Lalu lintas Dengan Tidak Memakai helm Dan Tidak Membawa surat-surat Oke Good job Lanjut Siapa yang mau Berani lagi Siapa Oke Oke Alika Nanti Kenzi ya Alika dahulu ya Oke Alika silahkan Video satu Karena tidak Mematuhi Rambu Lalu lintas Maka Pengemudi itu Mengalami Kecelakaan Kita harus Mematuhi Tata tertib Lalu lintas Video dua Anak itu Tidak Bertanggung jawab Untuk penjaga rumah Anak itu Tidak Mematuhi Peraturan Lalu lintas Yaitu Tidak Memakai helm Dan Tidak Membawa Surat-surat Perkendara Oke Lengkap Sekali Jawabannya Silahkan Siapa lagi Rifat Oke Rifat Silahkan Rifat Video Satu Terjadi Kecelakaan Lalu lintas Motor Melaju Salat-lapu Merah Menyala Video dua Melanggar Peraturan Orang tua Peraturan Lalu lintas Karena Tidak Menggunakan Helm Dan Tidak Mempunyai Surat-surat Oke Good job Lanjut Siapa lagi Kenji Oke Kenji Silahkan Kenji Video satu Ada Pemotor Yang Tidak Sabar Tentang Lampu Lalu Lintas Akhirnya Pemotor Itu Tertabrak Mobil Dan Terjadi Kecelakaan Oke Ada Remaja Yang Tertangkap Polisi Karena Melanggar Peraturan Lalu Lintas Karena Tidak Memakai Helm Dan Tidak Mempunyai Surat-surat Oke Good job Sudah Berani-berani Semua Silahkan Yang Belum Oke Siapa Afifah Oke Afifah Nantinya Zaki Afifah Silahkan Afifah Video Kesatu Ada Seorang Yang Mengendarai Motor Di Jalan Yang Sedang Ada Lampu Merah Ia Menganggap Peraturan Lalu Lintas Kemudian Terjadilah Kecelakaan Video Seorang Seorang Anak Laki-laki Yang Sedang Ditinggal Dengan Orang Tuanya Pergi Sebentar Kemudian Anak Itu Sudah Dipesan Suruh Diam Disuruh Di Rumah Aja Lalu Anak Itu Melanggar Dan Mengabaikan Kesan Dari Orang Tuh Nya Maka Terjadilah Kena Tilang Oleh Polisi Karena Tidak Memakai Helm Dan Tidak Mempunyai Surat-surat Oke Lengkap Sekali Alur Ceritanya Silahkan Siapa Yang Mau Berpendapat Lagi Oke Bunofit Untuk Pendapat-pendapatnya Silahkan Zaki Oke Zaki Video Pertama Kendaraan Berjalan Saat Lampu Hijau Namun Polisi Lampu Merah Sudah Berjalan Akhirnya Terjadi Kecelakaan Oke Video Dua Remaja Terkena Tilang Karena Tidak Memakai Helm Dan Tidak Membawa Surat-surat Oke Good Job Lanjut Siapa Yang Mau Berpendapat Vanessa Bu Oke Vanessa Silahkan Video Pertama Tentang Melanggar Lampu Lalu Lintas Ada Seorang Pengendara Saat Lampu Merah Dia Berjalan Sehingga Terjadi Kecelakaan Oke Video Kedua Tentang Seorang Anak Disuruh Menjaga Rumah Terus Terus Anak Anak Itu Malah Keluar Rumah Naik Motor Tanpa Memakai Helm Dan Belum Punya Surat-surat Sehingga Ditilang Oke Vanessa Terima Kasih Siapa Lagi Yang Belum Silahkan Sinta Bu Oke Sinta Silahkan Sinta Video Satu Ada Seorang Pengendara Motor Yang Tidak Sabar Menunggu Lampu Hijau Dan Berakhir Dengan Kecelakaan Oke Video Dua Video Dua Ada Seorang Anak Yang Disuruh Orang Tuanya Untuk Menjaga Rumah Tetapi Anak Itu Justru Pergi Jalan-jalan Bersama Temannya Menggunakan Motor Lalu Anak Itu Ditilang Polisi Karena Tidak Mempunyai Surat Berkendara Dan Tidak Memakai Helm Oke Good job Sangat Sempurna Kemudian Siapa Lagi Malika Oke Malika Silahkan Malika Bagaimana Video Satu Dan Video Dua Video Satu Melanggar Lalu Lintas Dan Motor Kecelakaan Ya Kemudian Video Dua Ibu Sama Bapaknya Ke Pasar Ya Bertanya Ada Polisi Bertanya Surat Dan Tidak Memakai Helm Oke Sudah Sudah Lagi Yang Belum Siapa Vanil Ayo Vanil Video Satu Ada Seorang Motor Yang Merobos Lampu Merah Dan Berakur Kecelakaan Lampu Lintas Oke Lanjut Video Dua Video Tidak Memakai Helm Dan Belum Punya Surat Surat Akhirnya Ditilang Polisi Oke Jadi Semua Secara Keseluruhan Video Satu Dan Video Dua Melanggar Lalu Lintas Oke Ada Lagi Yang Belum Berpendapat Oke Denny Silahkan Malika Dianny Dulu Malika Speakernya Oke Pintar Ayo Denny Silahkan Denny Video Pertama Ada Seorang Pengendara Motor Kecelakaan Karena Melanggar Lampu Lalu Lintas Oke Video Kedua Seorang Remaja Ditilang Polisi Karena Tidak Memakai Helm Dan Tidak Mempunyai Surat Berkendara Iya Betul Sekali Oke Lanjut Ada Lagi Albani Sudah Belum Ayo Silahkan Albani Bagaimana Tadi Kamu Menonton Video Video Satu Dan Video Dua Apa Yang Kamu Saksikan Video Satu Karena Seorang Tidak Sabar Menunggu Lampu Hijau Dan Akhirnya Terjadi Kecelakaan Oke Good Lanjut Video Kedua Bagaimana Kedua Seorang Anak Yang Disuruh Menjagai Rumah Dan Malah Berjalan-jalan Bersama Temannya Menaiki Motor Atau Kendaraan Tidak Memakai Helm Saat Berkendara Dan Tidak Membawa Surat-surat Ungkap Dan Akhirnya Ia Ditegur Polisi Ditegur oleh Polisi ya Ya Ditilang Karena dia Tidak Mempunyai Surat-surat Oke Sudah Semua ya Sudah Berpendapat Semua Oke Bu Novi Akan Memberikan Yaitu Menganalisis Permasalahan Yang Terjadi Di antara Video Satu Dan Video Kedua Kalian Sudah Menyaksikan Kedua-duanya Yaitu Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Para Pengendara Yaitu Adanya Sebab Dan Akibat Sebab Yang Pertama Yaitu Disebabkan Tadi Apa Video Pertama Video Video Pertama Sebabnya Apa Pengemudi Tidak Sabar Menunggu Betul Pengemudi Tidak Sabar Apalagi Melanggar Aturan Lalu Lintas Melanggar Aturan Lalu Lintas Apalagi Silahkan Melanggar Perintah Orang Tua Itu Yang Yang Kedua Melanggar Perintah Orang Tua Apalagi Tidak Memakai Helm Betul Tidak Memakai Helm Apalagi Surat Ungkap Sekarang Kita Tulis Kedalam Kolom Akibat Sebabnya Yaitu Pertama Tidak Menggunakan Helm Kedua Tidak Mematuhi Aturan Hal Lintas Kemudian Yang ketiga Tidak Membawa Surat Surat Yang keempat Tidak Mematuhi Perintah Orang Tua Kemudian Terjadinya Kecelakaman Adalah Tidak Sabar Padahal Itu lagi Lampu Merah Harusnya Bagaimana Berhenti Terus Oke Sebabnya Kita sudah Tahu Sekarang Akibat Yang Disebabkan Yaitu Akan Adanya Kecelakaan Terjadinya Kecelakaan Betul Apalagi Kecelakaan Oleh Polisi Ya Betul Jadi Di dalam Perbuatan Adanya Sebab Dan Sebab Lalu Bagaimana Seharusnya Para pengendara Itu Bersikap Yang Benar Bagaimana Seharusnya Tidak Melanggar Melanggar Lalu Lintas Tidak Melanggar Aturan Lalu Lintas Apalagi Memakai Helam Memakai Helam Harusnya Membawa Surat-surat Lengkap Membawa Surat-surat Lengkap Apalagi Harusnya Menunggu Perintah Orang Tua Harusnya Mematuhi Perintah Orang Tua Kalau Orang Tua Memerintah Kita Harus Di rumah Berarti Harus Di rumah Saja Tapi Dia melanggar Perintah Orang Tua Akibatnya Dia Ditilang Oleh Polisi Oke Sudah Faham Sampai Sini Mau Ditanyakan Mengenai Pelanggaran Lalu Lalu Lintas Oke Lanjut Sekarang Kalian Saksikan Video Pembelajaran Berikut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak Apa kabarnya Kalian hari ini Semoga Kalian Selalu Dalam Keadaan Sehat Walfian Hari ini Sebelum Memulai Pembelajaran Kita Di Tema 8 Subtema 3 Pembelajaran 3 Marilah Kita Mulai Dengan Berdoa Dabulu Baik Setelah Kalian Berdoa Jangan Lupa Untuk Mengisi Link Absensi Yang Sudah Ibu Novi Share Dan Sebelum Memulai Pembelajaran Berikut Adalah Tujuan Pembelajaran Kita Hari Baik Baik Anak Anak Hari ini Kita Akan Belajar Mengenai Rambu Petunjuk Nah Disini Ibu Akan Membahas Mengenai Papan Arah Jalan Yang Pasti Kalian Sudah Sering Lihat Di Jalan Raya Apanya Itu Berwarna Hijau Dan Tulisannya Berwarna Putih Ini Menunjukkan Berguna Sekali Untuk Petunjuk Arah Di Saat Kita Tidak Mengetahui Arah Jalan Perhatikan Contoh Berikut Ibu Siti Ingin Membeli Ikan Di Pasar Ikan Perhatikan Papan Petunjuk Arahnya Kita Bantu Siti Untuk Menuju Pasar Ikan Nah Soalnya Kemana Ibu Siti Harus Menuju Dari Tempat Berdirinya Saat Ini Ya Jawabannya Adalah Ibu Siti Harus Belok Ke Kanan Untuk Menuju Pasar Ikan Jadi Cara Membaca Papan Petunjuk Yaitu Kalian Melihat Arah Tanda Panah Jadi Manfaat Dari Rambut Petunjuk Untuk Mengetahui Arah Petunjuk Jalan Oke Materi Selanjutnya Yaitu Matematika Sama Seperti Kemarin Yaitu Kita Menyajikan Dan Mengelompokkan Data Dan Saat Ini Kita Menggunakan Media Seti Suaranya Terdengar Ya Kita Lihat Data Berikut Terdengar Oke Selanjutnya Lanjut Mainan Sepatu Buku Dan Baju Nah Banyak Penyumbangnya Kalau Mainan Itu Ada 15 Sepatu 35 Buku 40 Dan Baju 55 Sekarang Bagaimana Cara Membuat Tabelnya Mari Kita Perhatikan Ya Ini Adalah Bentuk Tabel Diagram Gambar Dari Data Tersebut Sekarang Kita Bentuk Menjadi Empat Kolom Yang Kolom Pertama Yaitu Mainan Sebanyak 5 Sepatu 35 Buku 40 Baju 55 Nah Disini Kita Menggunakan Stiker Bintang Dimana Satu Bintang Itu Mewakili Setiap 5 Orang Maka Kalau 15 Berarti 15 Dibagi 5 Ayo Berapa 15 Dibagi 5 Ya Betul Jawabannya Adalah 3 Maka Kita Beri Stiker Bintang Sebanyak 3 Untuk Sepatu 35 Maka 35 Dibagi 5 Hasilnya Adalah 7 Maka Kita Berikan Bintang Sebanyak 7 40 Dibagi 5 8 Maka Kita Berikan Bintang 8 Kemudian Untuk Baju Sebanyak 55 Maka Kita Bagi Ke 5 55 Dibagi 5 Hasilnya 11 Nah Maka Kita Taruh Bintangnya Sebanyak 11 Oke Semoga Kalian Mengerti Nanti Kerjakan Latihannya Yang Akan Ibu Share Alhamdulillah Telah Selesai Pembelajaran Kita Hari Semoga Apa Yang Kita Pelajari Dan Gunung Sampaikan Bermanfaat Untuk Kalian Jangan Lupa Selalu Menerapkan 5 M Yang Pertama Adalah Memakai Masker Yang Kedua Mencuci Tangan Yang Ketiga Menjaga Jarak Yang Keempat Mengurangi Mobilitas Terhadap Orang Lain Dan Yang Kelima Menghindari Perumunan Oke Tetap Stay At Home Stay Healthy Di Rumah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Sudah Paham Mengenai Diagram Gambar Menggunakan Media Stiker Tadi Menggunakan Stiker Apa Bintang Bahasa Indonesianya Ada Rambu Rambu Apa Tadi Rambu 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 Papan Petunjuk Kita Akan Membahas Mengenai Rambu Papan Petunjuk Oke Disini Sudah Terlihat Oke Lanjut Rambu Petunjuk Sering kita Lihat Di Jalan Raya Yaitu Namanya Papan Arah Jalan Ini Sering kita Lihat Dia Berwarna Hijau Dan Tulisannya Berwarna Putih Nah Tadi Ada Soal Ibu Siti Ingin Membeli Ikan Di Pasar Ikan Bagaimana Arah Ke Arah Pasar Ikan Kemana Ibu Siti Harus Menuju Dari Tempat Berdirinya Saat Ini Belok Kanan Jadi Ketika Melihat Petunjuk Rambu Petunjuk Apanya Yang Kita Lihat Arah Panah Arah Panah Arah Panah Pasar Ikan Berarti Ibu Siti Harus Belok Kanan Kalau Untuk Rumah Sakit Bagaimana Turun 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 Untuk Taman Kota Turun Sudah Paham Ya Mengenai Rambu Petunjuk Sudah Nah Dari Gambar Terserbuk Apa Manfaat Dari Rambu Petunjuk Mengetahui Rute Jalan Oke Sudah Mengetahui Arah Rute Jalan Selanjutnya Kita Akan Mengerjakan LKPD Bahasa Indonesia Silahkan Disiapkan Alat Dan Bahannya Sudah 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 Video Cara Pembuatannya Bu Novi Akan Share Kalian Siapkan Kemudian Sudah Terlihat Sudah 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 Oke sudah bisa? Sudah. Sudah di print anak-anak untuk LKPD-nya? Sudah. Sudah. Oke silahkan kalian mulai menurut ini. Ini adalah alat dan bahannya. Oke silahkan mencoba Bonofi beri waktu. Oke silahkan kalian mulai mempraktekkan membuat miniatur rambu lalu lintas. Silahkan hati-hati menggunakan guntingnya ya. Oke silahkan Rifat, Zaki mulai menggunting. Boa, saya. Oke. Ya di unmute dulu ya suaranya ya. Oke di unmute dulu. Silahkan kalian mengguntingnya hati-hati. Nah ini membuat miniatur rambu lalu lintas bisa kalian gunakan untuk bermain polisi-polisian lalu lintas ya. Di situ ada simbol, dilarang stop, dilarang parkir, tebing longsor, kemudian jalan berbelok. Silahkan kalian mulai menggunting dahulu. Kalau sudah, nah di sini ya. Sudah Bonofi berikan linknya LKPD Siklus 3 untuk bahasa Indonesia yaitu membuat miniatur rambu lalu lintas dengan stick es krim. Oke. Nah silahkan kalian gunting hati-hati. Sudah, Bu. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan ke kamera lihat tunjukkan hasilnya. Sudah, Bu. Oke, bagus-bagus. Ada rambu apa saja, nak, yang kalian buat? Ada rambu jalan berkelok. Jalan berkelok, tebing longsor. Dilarang berhenti atau stop. Dilarang berhenti. Stop. Dilarang parkir. Oke, sekarang kalian tunjukkan ke kamera hasil kerja kalian. Hasil karya kalian. Nah, sekarang kalian foto, kemudian kirim ke Google Classroom. Oke, silahkan. Kalian foto, minta tolong bantuan orang tua, kemudian kirim ke Google Classroom. Bu Novi cek ya dari sini ya. Siapa sudah yang mengirimkan? Bu Novi akan cek. Boleh di-unmute dulu suaranya? Boleh. Ya, pintar semuanya. Bu Novi akan cek dari sini siapa saja yang sudah meng-upload LKPD-nya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, di sini. Oke, Malika sudah ada ya. Malika untuk LKPD Matematika dan LKPD-nya. Nah, sudah ada. Good job. Nilainya 90. Oke, Bu Novi nilai ya. Kenzie Alvarezel. Sudah ada nilainya 90. Iya, Bu. Oke, Ibu sudah nilai ya. Kemudian kita lihat si Dennis. Nah, yang mengerjakan rapi. Sudah bagus. Ibu kasih nilai 90. 90, Ibu sudah nilai. Oke. Oke, sudah. Sekarang, yang sudah, boleh di-upload ke Google Classroom ya. Oke, sudah banyak yang mengumpulkan. Sudah ada Vanessa, kemudian ada Sinta, kemudian ada Rifat. Oke, nanti Bu Novi langsung nilai ya. Sekarang kita akan lanjut. Oke. Oke, anak-anak. Sudah selesai mengerjakan LKPD Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan melakukan ice breaking tepuk PPK. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, semuanya jauh. Semuanya jauh dari kamera. Seperti Bu Novi, seperti ini. Oke, kita akan mulai bergerak olah tubuh kita ya. Jadi, tidak duduk terus supaya badan kita bergerak. Itu tepuk PPK, sudah tidak asing lagi. Kalian dengarkan dahulu. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Religious, nationalist, mandiri, gotong royok, integritas. Bisa ya? Kita ulangi sekali lagi. Oke, ibu ulangi sekali lagi ya. Mari anak-anak, kita lakukan tepuk PPK. Ikuti Bu Novi ya, lah. Tepuk PPK. Religious, nationalist, mandiri, gotong royok, integritas. Kita ulangi sekali lagi. Oke, kita hafalkan ya. Tepuk PPK. Religious, nationalist, mandiri, gotong royok, Oke, sekarang kita coba yuk, sama-sama yuk. Sudah hafal? Sudah, ibu. Kita siap semuanya di kamera. Satu, dua, tiga. Tepuk PPK. Religious, nationalist, nationalist, mandiri, gotong royok, 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 gotong royok. Oke, sudah bergerak tubuh kita. Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran matematika. Sudah siap? Sudah, ibu. Kita akan lanjut ke pembelajaran matematika. Menyajikan dan mengelompokkan data dengan media stiker. Tadi kalian sudah perhatikan videonya. Itu ada sumbangan apa saja? Mainan, sepanjang, 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 sepanjang. Ini ada jenis data dan ada banyak datanya ya. Untuk mainan berapa penyumbangnya? 15. Satu. Oke, sekarang kita akan memberikan stiker di setiap bendanya. Oke, kita akan menggunakan media stiker apa? Bintang. Satu bintang mewakili berapa orang? Lima orang. Oke, kalau mainan ada 15. Berarti kita kasih berapa bintang? Siapa yang mau jawab? Rifat, ibu. Ayo, Rifat. Ayo, Rifat. Tiga, ibu. Tiga. Tiga dari mana, Rifat? Lima belas dibagi lima. Ya, lima belas dibagi lima berapa? Tiga. Oke, kita beri bintangnya. Tiga. Satu. Tiga. Ya, good job. Kemudian untuk sepatu, siapa yang mau jawab? Zifatnya, ibu. Oke, Vanya, silakan Vanya. Ada tujuh, ibu. Ya, tujuh dari mana, Vanya? Tiga puluh lima dibagi lima. Oke, kita beri bintangnya. Silakan, Vanya, itu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Oke, good job. Kemudian untuk buku, siapa yang mau menjawab? Vanessa, ibu. Oke, Vanessa, silakan Vanessa. Empat puluh buku, berarti bintangnya berapa, Vanessa? Delapan. Oke, berarti empat puluh dibagi? Lima. Lima. Silakan, hitung. Satu. Dua. Jadi, unmute dulu ya. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Enam. Tujuh. Oke, sudah. Sudah delapan ya. Untuk baju, ada berapa? Lima puluh lima, berarti bintangnya? Sebelas, bu. Oke, Fatir. Betul, sebelas. Hitung, Fatir. Satu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Oke, sudah mengerti ya. Jadi, setiap data yang mewakili kita bagi dengan jumlah yang ada ya. Oke, sekarang kita akan lanjut mengerjakan LKPD Matematikanya. Sudah di-print semuanya? Sudah, bu. Sudah. Silakan, sekarang Bu Nisi beri waktu untuk mengerjakan. Kalian mengerjakan data panen ikan Pak Amir. Silakan kalian kerjakan. Gunting stiker-stiker ikannya. Sudah terlihat belum? Sudah, bu. Oke, sekarang kalian selamat mengerjakan. Nah, kalian kerjakan di kolom tabel berikut. Nama bulan, jumlah ikan, dan gambarnya menggunakan stiker ikan. Kalau sudah, nanti Bu Nisi tanya ya. Sudah, bu. Oke, silakan dikerjakan dahulu. Yang sudah, tunggu dulu temannya belum ya. Sudah, bu. Bu. Sudah, bu. Oke, sudah pintar-pintar semuanya nih. Sudah, bu. Oke, kalau sudah. Sudah, bu. Ayo, kita presentasi siapa yang mau dulu. Sudah, bu. Mau menjabarkan jawabannya siapa? Sudah, bu. Sudah, bu. Oke, Fanya, silakan Fanya. Januari jumlah ikannya ada 10. Oke. Januari jumlah ikannya ada 10. Ya. Gambar ikannya ada 2. Oke, dari mana 2? 10 dibagi 5. Iya. Karena 1 ikannya mewakili? 1 ikannya mewakili 5 ikan. Oke, lanjut. Rifat tuh, bulan Februari. Oke, Rifat mau jawab. Bulan Februari, silakan Rifat. Bulan Februari, jumlah ikannya ada 20. Gambarnya ada 4. Gambarnya ada? 4. 4, betul. Kemudian? Maret? Kenji, bawa. Oke, Alika. Silakan, Alika. Maret ada 15 ekor ikan. Maret ada 15 ekor ikan. Di gambarnya 3. Oke, gambarnya 3 ekor ikan ya. Kemudian untuk bulan April? Kenji, Bu. Vanessa, Bu. Ya, Kenji dulu ya, Vanessa. April jumlah ikan ada 25 ekor. Gambar ikannya ada 5. Oke, dari mana ya 5 ekor ya? 25 dibagi 5. Oke, sudah paham berarti. Kemudian bulan Mei, silakan, Vanessa. Bulan Mei, jumlah ikannya 10. Gambarnya 2. Iya, dari mana 2, Vanessa? Karena 10 dibagi 5. Oke, 10 dibagi 5. Kita menggambarnya ada 2 ekor. Kemudian bulan Juni, siapa yang mau jawab? Sinta, Bu. Oke, Sinta, silakan. Bulan Juni ada 15 ekor ikan. Dan digambarkan 3 ekor ikan. Ya, gambarnya ada 3 ekor ikan. Jadi, cara menentukan gambarnya kita bagi ya. Jumlah data dibagi dengan yang mewakili berapa ekornya. Sekarang, kalian minta tolong orang tua untuk mengupload ke Google Classroom-nya. Oke, silakan upload. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Bu Novi cek dulu ya, dari sini ya. Bu Novi akan cek siapa yang sudah mengupload LKPD-nya. Oke, sebentar. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ini Bu Novi lihat. Siapa? Oke, Albani. Albani ini yang kita lihat. 10, 20, ikannya 4, 5, 3, 2, 5, 10. Oke. Ikannya semua benar ya, Bani ya. Berarti nilai Bani adalah 100. Oke, Bu Novi sudah nilai ya, Bani ya. Nah, Bani nilainya 100. Oke, siapa lagi yang sudah mengunggah? Munggah. Malika. Oke, 3, ini 2. Ya, Malika jumlah ikannya betul. Berarti nilainya juga 100, Bu Novi nilai. Oke, sudah nilainya itu ya. Yang lain sudah mengupload? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, di sini sudah ada. Nah, sudah ada Vanessa. Vanessa juga sudah. Oke, Vanessa jumlah ikannya sudah betul. Nilainya juga 100. Bu Novi nilai. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, yang lain nanti Bu Novi nilai juga ya. Jangan lupa untuk menguploadnya ke Google Classroom. 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 Oke, sekarang sudah mengerjakan LKPD Matematika, LKPD Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan lanjut. Ke link evaluasi bahasa Indonesia. Sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mengerjakan link evaluasi. Oke, silakan. Handphone-nya kalian siapkan. Bu Novi akan share soal evaluasi bahasa Indonesia. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan kalian jawab. Sudah? Sudah? Sudah. 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 Lanjut ke nomor kedua. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah lanjut. Oke, nomor kedua. Silakan dibaca dahulu soalnya. Untuk menuju kebun binatang harus belok kiri. Untuk menuju rumah sakit indah harus belok kanan. Dan pasar ikan lurus mengikuti arah jalan. Manakah papan petunjuk yang benar? Sudah, Bu. Oke, lanjut soal ketiga. Sinta beragama Islam. Itu manakah arah Sinta harus berjalan untuk menuju tempat ibadahnya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lanjut soal keempat. Sudah, Bu. Agar tidak tersesat ketika berpergian, sebaiknya selalu melihat rambu apa. Oke, gampang sekali. Sudah, Bu. Lanjut soal terakhir. Nah, ini logo apa? Silakan kalian jawab. Sudah, Bu. Oke. Sekarang kalian screenshot hasilnya dan kirim ke Google Classroom. Sudah. Terlihat skornya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang silakan kalian kirim ke Google Classroom. Bu Novi cek dari sini. Oke. Oke. Oke, silakan kalian upload ke Google Classroom. Oke, di-unit dulu ya suaranya. Terima kasih, Ma. Oke, Malika di-unit dulu. Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, di sini sudah ada yang masuk. Oke. Oke, Bu Novi, share screen. Sudah terlihat? Oke, sudah benar sejawabannya. Dapat nilai 100 ya. Jadi, benar 5 itu adalah nilainya 100. Kemudian, Dennis. Oke, betul 5 juga nilainya 100. Oke, sudah banyak yang mengirimkan dan meng-upload ke Google Classroom. Nah, si Fadil Fatur ya, salah satu ya. Nah, soalnya tuh, betul 4. Berarti nilainya 80. Oke, anak-anak, kalian sudah mengerjakan evaluasi bahasa Indonesia. Sekarang, kalian kerjakan link evaluasi matematikanya. Oke, sekarang kalian kerjakan. Sekarang, kalian kerjakan link evaluasi matematika siklus 3. Nah, kalian membuat diagram gambar dari data berikut. Kalau sudah, kalian jawab pertanyaannya di bawah sini. Kemudian, kalian submit. Oke. Nah, untuk diagram gambarnya, kalian upload ke Google Classroom ya, nak ya. Oke. Oke, kalau sudah, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ada yang sudah? Sudah, Bu. Oke. Silahkan presentasi, sayang. Sudah, Bu. Siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau menjelaskan jawabannya? Alika, boleh. Atau Sinta, silahkan. Sudah selesai jawabannya, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, ayo Kenzi, coba mana jawabannya, Bu Nofilian? Oke, sudah terlihat ya, Kenzi, ya. Silahkan, Kenzi, dibacakan, Kenzi, hasilnya. Data sumbangan buku. Hari, Senin, jumlah 20 buku. Diagram gambar ada 10. Oke, lanjut. Hari Selasa, jumlah 14 buku. Diagram gambar ada... Tujuh. Oke, lanjut. Hari Rabu, jumlah 4 buku. Diagram gambarnya ada 2. Oke. Hari Kamis, jumlah 10 buku. Diagram gambarnya ada 5. Iya. Hari Jumat, jumlah 8 buku. Diagram gambar jumlahnya ada 4. Hari Sabtu, jumlah 12 buku. Diagram gambarnya ada 6. Iya, jadi setiap data mewakili 2 data ya, Kenzi, ya. Iya, Bu. Oke, yang lain sudah mengerti, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sekarang sudah mengerjakan link evaluasi Bahasa Indonesia dan Matematika. Jangan lupa jawabannya kalian upload ke Google Classroom. Room. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian apa saja? Membaca arah. Membaca papan petunjuk. Oke, lalu apa lagi? Membaca papan petunjuk. Nah, jadi intinya kita harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya tidak ditilang polisi dan tidak terjadi kecelaka. Nah, kemudian apabila kita tidak mengetahui arah jalan, gunakan rambu papan petunjuk. Karena manfaat dari rambu papan petunjuk adalah untuk mengetahui arah papan rute jalan. Kemudian untuk Matematika kita sudah belajar mengelompokkan data. Dan dalam menyajikan data pada di antara gambar. Ya, tadi kita menggunakan media apa ya? Stiker. Oke, stiker apa saja yang kita gunakan dalam menyajikan data? Bintang. Bintang. Smile. Smile. Ya, bintang. Smile. Oke, sudah pintar semuanya. Sekarang Ibu mau menjelaskan Prokes 5M. Nah, apa saja yang pertama? Memakai masker. Memakai masker. Ya, memakai masker. Membatasi mobilitas dan interaksi. Tangan. Jaga jarak. Membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, sekarang supaya kalian lebih ingat, Bu Novi akan ajak kalian bernyanyi sebelum menutup pembelajaran hari ini. Silahkan kalian dengarkan ya. Selain menerapkan Prokes 5M, kalian harus ingat. Pendengarnya, Bu. Oke, kalian hafalkan dulu. Corona, Corona, virus berbahaya. Batu pilak demam, itu gejalanya. Cuci lah tanganmu, patah maskermu. Jaga lah jarakmu dengan orang lain. Ulangi sekali lagi. Corona, Corona, virus berbahaya. Batu pilak demam, itu gejalanya. Bagus berbahaya. Bagus berbahaya. Bagus berbahaya. Bagus berbahaya. Jaga lah jarakmu dengan orang lain. Sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Iputin adanya. Satu, dua, tiga. Kita ikuti. Oke, saya akan menyanyi. Corona, virus berbahaya. Selamat menikmati. Alhamdulillah, semoga kita selalu dilindungi dari virus-virus berbahaya ya. Amin. Amin ya, Rabbal Alamin. Baik, kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran kita. Hari ini, kita setelah memulai dengan berdoa dan mengakhiri kegiatan juga dengan berdoa. Silahkan, siapa yang mau memimpin tadi? Kita akan berdoa. Oke, di-unmute dulu. Oke, Sinta, silahkan memimpin doa, Sinta. Teman-teman, mari kita berdoa setelah selesai belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Baik, anak-anak. Pembelajaran sudah selesai dan kita juga sudah berdoa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Dan, Bu Novi ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh. Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh. Oke, tetap stay at home ya. Salam untuk orang tua kalian. Jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, di-stop recording-nya. Terima kasih, anak-anak ya. Terima kasih banyak. Nanti kita... Ya, boleh di-friend. Nah, boleh ganti bajunya. Ya, salam buat mama ya. Terima kasih.